Rancas, seorang anak usia 13 tahun, tewas di Sungai Kalianyar, Mangun Harjo, Kejamatan Tembalang, Kota, Semarang. Korban tenggelam saat tengah bermain menceburkan diri ke dalam sungai bersama ketiga temannya. Setelah dilakukan pencarian selama 3 jam dengan bantuan regu penyelam, jenazah korban ditemukan pada kedalaman 4 meter. Menceburkan diri ke gedung, disusul dengan korban bernama Rancas. Ternyata korban tidak bisa berenang, sehingga korban tenggelam, ditolong dibantu teman-temannya karena sudah tenggelam. Teman-teman melaporkan warga dan akhirnya ada pelaporan untuk timbas sarnas. Saat mengetahui ranca tenggelam, keluarga korban tak kuasa menahan tangis. Jasad korban pun kemudian dibawa ke RSUP Karyadi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Bersama tim SAR, puluhan warga desa Bejalan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menyisir permukaan Danau Rawa Pening untuk mencari Sucahyo, warga tarukan Desa Candi, Kejamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Perahu yang ia sewa untuk memancing seorang diri ditemukan tertambat di tengah danau dalam posisi tenggelam. Diduga perahu tersebut terbalik saat hujan ras diiringi angin puting beliung terjadi pada minggu siang. Warga menduga, Sucahyo tenggelam karena kendaraan korban juga masih berada di rumah warga setempat. Setengah lepas dibel sama anak. Katanya, Pak Sucahyo kerem di sini. Sering mancing, Pak? Sering mancing. Itu berakanya tadi sendiri atau? Sendiri. Tadi bilang sama anaknya, mau mancing, tapi anaknya sudah. Tidak boleh untuk lain kali saja. Pencarian dihentikan pada pukul 11 malam karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Angin kencang serta penerangan yang minim menghambat pencarian di permukaan. Pencarian akan dilanjutkan pada Senin pagi. Lokasi pencarian memiliki kedalaman sekitar 3 meter, dengan jarak pandang di dalam air hanya sekitar 50 cm. Hal ini diperparah dengan adanya hendapan pembusukan ejeng gondok di bawah rawa serta ganggang. Fahminur Cahya, Yuda Iryanto, melaporkan untuk NET.